Sedara merespon kritik pengadaan rumah pensiun Presiden, staf khusus Presiden RI Grace Natali bilang, pembangunan rumah pensiun bagi Presiden Jokowi ini sudah sesuai dengan aturan. Agaran maupun mekanisme pengadaan rumah pensiun telah selaras dengan Permenku nomor 120 tahun 2022 tentang penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan mantan Wapres. Pembangunan masih berjalan dipastikan searah ataupun serah terima dilakukan setelah sejabatan Presiden Jokowi ini telah usai. Di situ diatur dengan jelas terkait dengan pagu dan juga waktu pengadaan dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Terkait biaya pemeliharaan ini tidak akan menjadi tanggungan negara melainkan menjadi tanggungan dari pemilik rumah. Pembangunan rumah sendiri saat ini masih dalam proses awal sekali, masih pemerataan tanah. Oleh karenanya bisa dipastikan ketika Bapak Presiden pensiun bulan Oktober nanti, prosesnya masih jauh dari selesai. Kemungkinan besar malah mungkin baru satu tahun setelah masa pensiun baru bisa diserah terimakan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.